Intro Saat ini, limbah tekstil sangat banyak dibuang begitu saja, sehingga mencemari lingkungan sekitar. Masyarakat lebih memilih membuang pakaian yang tidak terpakai alih-alih digunakan untuk hal-hal berguna lainnya seperti dijadikan kain lap, keset, ataupun diolah menjadi barang-barang pakai kembali. Sejak 15 tahun terakhir, produksi pakaian meningkat 2 kali lipat. Limbah tekstil menyubang 92 juta ton sampah di TPA. Itu juga Bapak ya dibakarin. Dibakarin loh Bapak. Nah sekarang Bapak itu kan ada ini ditumpuk aja sama Bapak. Jadi tanah kan lama-lama. Jadi itu dikelolahnya cuma ditumpuk aja gitu ya. Kalau boleh tau itu konfeksinya tuh dia mau buat apa ya Pak? Itu bikin gamis. Oh bikin gamis. Gamis, gamis, terus baju kokoh. Itu untuk sampahnya sendiri Pak, itu ya udah ditaruh situ aja. Nanti kalau misalkan lagi ini ya ditimbun, pakai itu kadang dibakar gitu kalau atau gimana Pak? Ya ditimbun itu udah banyak saja lah dalam. Jadi ya itu di tanah-tanah, Neng. Oh itu bawahnya masih banyak Pak? Garak digali atau gimana? Dulunya ini kan gelian pasir, Neng. Dulunya gelian pasir, jadi gak akan timbul lagi. Nah itu Bapak uru pakai yang dikeluar. Kami bersama ketua RTS tempat, mendatangi beberapa rumah warga untuk melakukan sosialisasi terkait limbah tekstil dan melakukan gerakan jubaidah, berupa mengajak warga untuk ikut menyumbangkan pakaian yang tidak terpakai. Nah kita itu bikin proyek ngumpulin baju-baju bekas gitu buat nanti kita tampung dulu nanti tuh baju bekasnya bakal kita salurin mungkin ke orang yang gak lebih mampu dan nanti juga bakal ada beberapa baju yang emang masuknya udah gak layak pakai. Itu nanti kita bakal lagi buat jadi kayak misalkan keset ataupun kayak pajangan kayak gitu untuk dijadiin sovenir kayak gitu. Kami kembali ke rumah beberapa warga untuk mengambil baju yang sudah tidak terpakai dan membeli baju tersebut berdasarkan jumlah dan jenis pakaian tersebut. Kami melakukan penyortiran baju yang masih layak pakai untuk diberikan dan tidak layak pakai untuk diolah kembali. Setelah dilakukan penyortiran baju tersebut, baju yang masih layak pakai langsung kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ayo jaga lingkunganmu dengan pelanjutkan Jubaida, jual baju indahil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!